Selanjutnya kita ada Fahim Naudori, ini cowok ya Oke silahkan, ini belum tentu ini kelas 6 ya, belum tentu juga kelas 5 Bener, kamu namanya siapa? Fahim Fahim kan? Kelas 5 Kelas 5, bosor banget tingginya lihat Oke langsung aja ya Oke, ini dia Fahim Naudori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadhrul al-kirom para alim ulama yang terhormat para dewan juri Serta para hadirin rekan-rekan santri dan bapak ibu-ibu yang terhormat Di sini saya akan mengambil judul orang Islam sebenarnya Siapakah sebenarnya orang Islam itu? Apa yang Anda tahu? Apakah orang Madura? Apakah orang Jawa? Atau bahkan orang Mekah? Bukan Orang Islam itu tidak terkait dengan tempat Jawabannya benar adalah Orang yang membaca dua kalimat syadat Terus melaksanakan sholat Membayar zakat Berpuasa Lalu haji bagi yang mampu Alias Mengerjakan semua rukun Islam Loh kok begitu? Memang begitu orang Islam sejati Kalau ada salah satunya yang tertinggal Itu namanya bukan orang Islam sejati Masa Dikatakan orang sejati Sholatnya bolong Puasanya bolos Gak pernah berzakat Gak zaji Padahal dia sudah mampu Apa itu Apa itu Orang yang dinamakan orang Islam yang sejati? Tidak Orang dia saja Baca kalimat syadat saja Mau nikah Itu pun disuruh oleh Pak Bahulu Saudara hadirin rohima'aikumullah Marilah kita beragama Jangan setengah-setengah Marilah kita beragama Jangan setengah-setengah Kita sempurakan rukun Islam yang lima Memang pelajaran anak TK Tapi Sungguh penerapannya sulit Allah berfirman Dalam surah Al-Quran Ayat Al-Barqara Ayat 208 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya Ayuhaladzina amanu Dakhulu Fisilmi Kaffah Artinya Wahai orang-orang beriman Masuklah kalian Kedalam Islam secara keseluan Saudara hadirin Sa'ikman Sa'ikidda yang berbahagia Mungkin sampai disini saja Kita berjumpa Dan semoga Bermanfaat Terima kasih atas berhentiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagus ya Ini kalau menurut penilaiannya kita Ini menurut Bunda dan ayah kan beda ya Silahkan Oke langsung aja Silahkan Ayah dulu Oke Silahkan Fahimnadzari kelas berapa Lima Kelas lima Iya Ada bacaan yang kurang pas tadi tuh Ya Mestinya dibaca Kaffah Itu kalau dalam ilmu tajwid dinamakan Matlazim kilmi mushaqol Atau matlazim mushaqol Kilmi agak tebel Ya Tadi Kaffah Begitu Jadi kalau membaca Al-Quran Tajwidnya dibenahi Kemudian Mahoridnya dibenahi Cocok sudah Dengan tema Jadi harus Islam secara Menyeluruh Begitu ya Oke Terima kasih banyak ayah Untuk Bunda silahkan Iya Terima kasih sekali Ini peserta yang hampir terakhir Hampir Masih hampir ya Bunda Ayo Fahim Fahim panggilannya Yang keras Semangat Ayo coba Coba Ayo Ngikuti Semangat Ayo ngikuti Satu Dua Tiga Semangat Kurang Kurang cowok Kurang cowok Ayo Semangat Semangat Nah Lagi-lagi satu Semangat Semangat Nah Ini baru Itu yang Bunda harapkan Karena cowok Suaranya Jangan Lebih Jadi agak Tegas Agak Keras Gitu loh Jadi Fahim Silahkan Silahkan Kembali Kembali Akhirnya